Berbeda dengan fungsi satu peubah, di dalam fungsi dua peubah kita mengenal berbagai macam bentuk turunan. Nah salah satu yang akan kita bahas saat ini adalah yang paling mudah yaitu yang dinamakan turunan parsial. Turunan parsial ini intinya mirip sekali dengan turunan fungsi satu peubah yang sudah kita kenal. Untuk memahami coba kita bahas satu contoh berikut. Temperatur udara yang dirasakan seseorang bergantung kepada temperatur udara sesungguhnya. Ini maksudnya temperatur udara yang diukur oleh termometer dan kelembaban udara saat itu. Makin tinggi kelembaban udaranya maka tubuh akan merasakan temperatur yang lebih tinggi dari temperatur sesungguhnya yang terukur oleh termometer. Nah di bawah ini diberikan tabel yang menyatakan heat index. Apa itu heat index? Heat index adalah temperatur yang dirasakan oleh tubuh seseorang yang disebabkan oleh temperatur udara sesungguhnya dan kelembaban udara. Jadi untuk membaca tabel ini kita lihat sebaik berikut. Ini ke arah kanan menyatakan kelembaban udara dalam prosentase. Dan ke bawah ini adalah menyatakan temperatur udara yang diukur oleh termometer dengan satuan derajat Fahrenheit. Jadi misalkan temperatur udara saat ini 92 derajat. Sedangkan kelembabannya 75. Maka heat indexnya ini maksudnya adalah temperatur yang dirasakan oleh tubuh seseorang. Kita namakan heat index adalah sebesar 115 derajat. Jadi kita lihat bahwa heat index ini dipengaruhi oleh temperatur udara dan kelembaban udara. Dan ini bisa kita nyatakan sebagai fungsi sebagai berikut. Jadi kalau heat index kita notasikan I, maka I ini merupakan fungsi yang bergantung kepada temperatur udara sesungguhnya dan kelembaban udara saat itu. Dan ini kita notasikan dengan fungsi G. Nah sekarang perhatikan kondisi pada saat kelembabannya sama dengan 70. Jadi kita akan melihat kalau kelembabannya konstan 70%. Pada tabel ini, maka kita lihat yang di sini. Kelembabannya 70, sedangkan temperaturnya berubah-rubah. Maka tentunya heat indexnya juga berubah. Di sini kita lihat bahwa heat index hanya dipengaruhi oleh perubahan temperatur. Sedangkan kelembabannya selalu 70. Jadi, heat index ini bisa kita pandang sebagai fungsi yang bergantung kepada temperatur. Ini variable. Tetapi kelembabannya selalu 70. Nah, yang menarik adalah kita ingin mengetahui laju perubahan heat index ini sebagai terhadap perubahan temperatur. Sedangkan kembali kelembabannya kita ingat selalu 70. Saya ingin mengetahui laju perubahan heat index terhadap temperatur saat temperaturnya 96. Jadi, di sini kembali yang variable adalah temperatur. Maka, laju perubahan heat index terhadap temperatur adalah kita rumuskan sebagai berikut. Limit delta T menuju 0. Ini yang divariasi adalah bagian temperaturnya. Sedangkan kelembabannya selalu konstan 70. Oke, jadi ini mirip sekali dengan limit fungsi 1 peubah. Meskipun di sini ada kelihatan variabelnya 2, tetapi yang 1 konstan saja. Oke, notasi ini untuk selanjutnya kita baca sebagai do G do T. Jadi, tidak memakai D seperti di turunan fungsi 1 peubah. Nah, di sini pakenya do G do T. Nah, bagaimana menghitung ini? Kan kita belum tahu aturan fungsi G-nya. Tidak diberikan G-nya sama dengan apa. Nah, untuk itu kita hanya dapat melakukan aproksimasi. Nah, untuk aproksimasinya maka delta T-nya tidak dibuat menuju 0. Tapi kita cari delta T terkecil. Kenapa kecil? Karena kita sebenarnya menginginkan delta T menuju 0. Tapi dari tabel data tadi, kita dapat delta T-nya tidak mungkin menuju 0. Kalau kita perhatikan tabel datanya, ini delta T naiknya 2, kita punya data cuma delta T-nya 2. Dengan demikian, limit ini akan kita aproksimasi dengan delta T 2. Sehingga kalau kita masukkan ke ekspresi ini, sudah tidak dilimitkan, tapi. G96 tambah delta T ditambah 2. Jadi ini, 98. Kemudian yang ini tetap 96, dibagi delta T-nya 2. Nah, nilai ini bisa kita baca dari tabel. 98 T-nya, kelembabannya 70. 98 temperaturnya, kelembabannya 70. Jadi nilainya 133. Kita masukkan ini ke sini. Kemudian ini kita lihat lagi di tabel. 96, 70. 96, 70. Nilai hit indexnya 125. Minus 125 bagi 2. Dan kita dapat nilainya 4. Jadi, angka 4 ini menyatakan Aproksimasi dari Laju perubahan heat index Terhadap temperatur Saat Temperaturnya 96 derajat Dan kelembabannya selalu 70. Tidak ada perubahan kelembabannya. Contoh lain, contoh lain kita lihat Perhatikan kondisi pada saat temperaturnya 96. Kita lihat, temperatur 96 adalah ini. Yang horizontal ini warna coklat. Jadi, Di sini kita lihat bahwa temperaturnya konstan, Temperatur udaranya. Sedangkan, Kelembabannya Berubah-ubah. Akibatnya heat index ini Bergantung kepada Kelembaban dari udara. Oke, jadi kita tuliskan Sekarang heat index Fungsi dari Memang ada ini temperaturnya Tetapi selalu konstan 96 Tetapi heat indexnya Berubah-rubah Eh, sorry Kelembabannya Selalu berubah-rubah. Nah, kembali kita tertarik Ingin mengetahui Laju perubahan heat index Jadi, laju perubahan temperatur Yang dirasakan tubuh Terhadap Perubahan kelembaban Pada saat Posisi ini. Dan ini Kita rumuskan sebagai Karena fungsinya bergantung Hanya pada H Maka ini limitnya Yang divariasi adalah Variable H-nya Sedangkan Temperatur udaranya Konstan 96 Nah, Berapa delta H yang bisa kita gunakan Dari data yang kita punya? Kita lihat bahwa Perubahan kelembaban ini Naiknya Kita di tabel hanya punya Delta H-nya 55 Delta H-nya Dengan demikian Kita akan Aproksimasi Nilai ini Menggunakan Delta H-nya 5 Nggak bisa lebih kecil lagi Karena datanya Tidak ada Sehingga Do G Do H Saat ini Kita Aproksimasi Dengan Ini 70 Ditambah 5 Dan ini Tetap Kalau ini Jadi Nilainya Kita lihat Di tabel Saat G-nya 96 Ininya 75 96 75 Yaitu 130 130 Kita masukkan ke sini Ini G 96 70 96 96 70 125 Kita masukkan ke sini Dibagi 5 Sama dengan 1 Dengan demikian Laju perubahan Hit index Terhadap Kelembaban Saat Saat Posisinya di sini Adalah 1 Jadi Misalkan Set ini Fungsi dari X Y Nah kita Definisikan Dua bentuk Turunan parsial Dari F Yaitu Turunan parsial Dari F Terhadap X Dan Terhadap Y Turunan parsial Dari F Terhadap X Dibaca Do F Do X Di titik X Y Sebarang Adalah Notasinya Ini Atau F Index X Ini sama aja Itu adalah Limit Dari Ini Bentuk Ini Jadi di sini Yang variable Adalah Yang pertama Jadi F X Tambah H Komah Y Dikurangi F X Komah Y Dibagi H Demikian Untuk yang satu lagi Do F Do Y Atau Notasinya Adalah F Y Itu adalah Limit H mendekati 0 Tetapi Ini Sekarang Yang Berubah Bagian Y Jadi Untuk Mencari Turunan F Terhadap X Atau Do F Do X Kita Hanya Fungsi Fungsi Dari Y Saja Nah Untuk Memahami Lebih Jelas Coba Perhatikan Contoh Berikut Tentukan Turunan Parsial Terhadap X Dan Terhadap Y Di titik 2,1 Dari 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 Fungsi Ini Oke Kita Lihat Ini Saya Tulis Ulang Fungsinya Seperti Ini Maka Do F Do X Fak Lain Adalah Di titik X,Y Sama Dengan 3 Kita Turunkan Setiap Bagian Ini Terhadap X Dengan Memandang Y Konstanta Jadi Didapatkan Ini 3X Kwadrat Yang Ini Y Kita Anggap Konstanta Jadi Hanya X Yang Diturunkan Tambah 2X Y Pangkat 3 nya Ikut Saja Ini Y Nggak Ada X Maka Ini Seolah Konstanta Turunkan Ke X 0 Sedangkan Ini Yang Terakhir E Pangkat Turunannya Pakai Aturan Rantai Turunannya Adalah Tetap Dikalikan Turunan Dari Ini Terhadap X 2XY Atau Atau Kalau Mau Kita Sederhanakan Menjadi 3X Kwadrat Ditambah 2XY Pangkat 3 Ditambah 2XY Kali E Pangkat X Kwadrat Y Selan Selanjutnya DoF DoY Adalah Kita Turunkan Sekarang Fungsi Semula Terhadap Y Dengan Memandang Yang bagian X Konstanta X Pangkat 3 Ini Konstanta Turun Ke Y Jadi 0 Yang Suku Kedua X Kwadrat Y Pangkat 3 Y Ini Yang Diturunkan Menjadi X Kwadrat Kali 3 Y Kwadrat Kemudian Ini Turun Ke Y Menjadi Min 4 Y Dan Terakhir E Pangkat Kita Turunkan E Pangkat Tetap Dikalikan Turunan Ininya Terhadap Y Atau Kita Susun Menjadi 3 X Kwadrat Y Kwadrat Minus 4 Y Ditambah X Kwadrat E Pangkat X Kwadrat Y Nah Tadi Disoal Kita Lihat Lagi Ditanya Turunan Parsialnya Terhadap Di titik 2,1 Jadi Ini Kita Hitung Do F Do X Di titik 2,1 Tinggal Memasukkan Saja Angkanya Kesini 3 x 2 Kwadrat Ditambah 2 x 2 Kali 1 Pangkat 3 Ditambah 2 x 2 Kali 1 E Pangkat Berapa Itu 2 Kwadrat Kali 1 Sama Dengan Sekian Demikian Pula Do F Do Y Di titik 2,1 Dapat Oleh Tinggal Substitusikan Saja Ke Sini Maka Didapat Dia 3 x 2 Kwadrat Kali 1 Kwadrat Minus 4 Kali 1 Ditambah 2 Kwadrat E Pangkat 2 Kwadrat Kali 1 Sama Dengan Sekian Demikian Menghitung Turunan Parsial Terhadap X Dan Y Mudah Kan Ya Oke Nah Secara Geometri Turunan Parsial Dapat Kita Lihat Melalui Grafik Berikut Coba Kita Lihat Yang Pertama Ini Nah Perhatikan Grafik Yang Mirip Dengan 1 Per 8 Bola Ini Grafik Yang Warna Warna Ini Dan Ini Titik Pada Permukaan Tersebut Jadi Ini Yang Melengkung Adalah Set Fungsi XY Kemudian Titik X0 Y0 Z0 Pada Permukaan Tersebut Nah Selanjutnya Permukaan Tersebut Kita Iris Dengan Bidang Y Sama Dengan Y0 Irisannya Kalau Kita Kurva Seperti Itu Jadi Kurva Yang Ini Aja Yang Tebal Yang Ini Hanya Yang Datar Ini Hanya Mempersegas Aja Irisan Dengan Bidangnya Hanya Yang Melengkung Ini Jadi Sepanjang Kurva Yang Melengkung Ini Nilai Y Selalu Sama Dengan Y0 Karena Tadi Irisan Dengan Bidang Y Sama Y0 Nah Selanjutnya Kita Ingin Mengamati Ini Kemiringan Dari Kurva Tersebut Di Titik X0 Y0 Z0 Untuk Itu Maka Kita Proyeksikan Kurva Ini Ke Bidang X O Z Jadi Kalau Digambar Di Kanan Ini Z Sama Yang Ini Kemudian Ini Sumbu X Positif Nya Kesini Ini Sumbu X Positif Kesini Sehingga Ini Proyeksinya Adalah Kurva Ini Dengan Garis Singgung Disini Nah Kurva Tersebut Merupakan Fungsi Dari X Saja Kenapa Karena Kurva Ini Sebenarnya Y Selalu Sama Dengan Y Nol Konstan Jadi Sepanjang Kurva Ini Yang Berubah Rubah Adalah Nilai X Dan Z Saja Jadi Kita Tuliskan Z Hanya Fungsi Dari X Tentunya Y Ada Tetapi Selalu Konstan Sebesar Y Nol Nah Kemiringan Di titik Ini Ini Atau Disini Kita Tuliskan Sebagai Do F Do X Di titik X Nol Y Nol Atau Notasinya Ini Adalah Limit Ini Jadi Tak lain Ini Adalah Turunan Parsial Terhadap X Karena Y Konstan Y Nol Oke Ini Jadi Definisi Lengkap Dari Turunan Parsial Terhadap X Nah Dengan Cara Yang Sama Kita Bisa Lihat Interpretasi Dari Turunan Parsial Terhadap Y Jadi Kembali Perhatikan Grafik Tadi Dan Ini Titik X Nol Y Nol Set Nol Sekarang Kita Iriskan Ini Pemukaannya Dengan Bidang X Sama Dengan X Nol Jadi Bidang Yang Biru Ini X Selalu Sama Dengan X Nol Irisannya Berupa Kurva Yang melalui Titik Ini Kurva Irisannya Oke Itu Irisannya Dan Kembali Kita Mau Menghitung Gradien Atau Tanjakan Kurva Tersebut Di titik Ini Nah Di sini Sekarang Kita Perhatikan Bahwa Di kurva Ini X Selalu Sama Dengan X Nol Yang Berubah Rubah Hanya Y Dengan Nilai Set Saja Jadi Untuk Memperjelas Saya Proyeksikan Ini Ke Bidang Y O Set Karena Yang Berperan Nanti Hanya Y Dan Set Saja Ini Diproyeksikan Di situ Ini Y Positif Ini Y Positif Ini Set Positif Ini Kurvanya Oke Nah Kurva Tersebut Merupakan Fungsi Dari Y Saja Meskipun Di sini Ada Dua Tapi Bagian X Selalu Konstanta X Nol Y Berubah Nah Kemiringan Garis Singgung Di titik X Nol Y Nol Di titik Ini Sama Dengan Ini Tinggal Menggunakan Konsep Seperti Fungsi Satu Peubah Lagi Cuma Bagian Yang Divariasi Adalah Bagian Y Nah Ini Dinamakan Turunan Parsial Dari F Terhadap Y Notasinya Seperti Ini Do F Do Y Atau Seperti Ini Sama Aja Terima Nah Sekarang Kita Lihat Bagaimana Kalau Fungsinya Berbentuk Implisit Seperti Ini Bagaimana Menentukan Turunan Parsial Terhadap X Dan Y Kalau Fungsinya Implisit Jadi Dalam Ekspresi Ini Diasumsikan X Dan Y Variable Yang Bebas Set Bergantung Kepada X Dan Y Oke Coba Kita Lihat Bagaimana Menghitung Kalau Fungsinya Implisit Kita Lihat Disini Nah Ini Fungsinya Implisit Kita Akan Menghitung Do Set Do X Caranya Kita Turunkan Semua Bagian Ini Terhadap X Dengan Mengingat Y Tidak Bergantung Ke X Tetapi Set Bergantung Ke X X Dan Y Itu Saling Bebas Tidak Ada Kedergantungan Jadi Turunkan Terhadap X Akan kita Peroleh Menjadi 3 X Kuadrat Kemudian Y Turun Y Y Y Turun Turun X Hasilnya 0 Tidak Ada Kebergantungan Sedangkan Set Bergantung Ke X Dan Y Kita Mau turunkan Terhadap X Maka Set Pangkat 3 Turunannya Menjadi 3 Set Kuadrat Tapi ingat Setnya Masih bergantung Ke X Jadi harus Kita kalikan Do Set Do X Kemudian Yang ini Ada X Ada Juga Set Yang bergantung Ke X Jadi Ini Untuk Penurunkannya Saya Akan Pisahkan Ini Sebagai Perkalian Seperti Ini Sebagai U Ini V Dua-duanya U Ada bagian Yang bergantung Ke X V Juga Bergantung Ke X Jadi Turunannya Menjadi Yang itu Yang 6 X Y Kita turunkan Ke X Menjadi Tinggal 6 Y Kali Set Ditambah Ini Tetap Kali Turunan Set Terhadap X Ya Do Set Do X Sama Dengan Luas Kanan Konstanta Nah Dari Sini Tinggal Kita Susun Do Set Do X Sama Dengan Ini Pindah Ruas Minus 3 X Kuadrat Ditambah Sorry Dikurang Salah Ini Ini Harusnya Dikurang 6 Y Set Dibagi 3 Set Kuadrat Ditambah 6 X Oke Demikian Nah Dengan Cara Yang Sama Kita Hitung Do Set Do Y Untuk Itu Kita Turunkan Semuanya Terhadap Y Maka Set Ini Turun Terhadap Y Hasilnya 0 Ini Turun Terhadap Y Hasilnya 3 Y Kuadrat Set Pangkal 3 Turun Terhadap Y Karena Set Bergantung Y Kita Pakai Aturan Rantai Do Set Do Y Ditambah Kembali Ini Sebagai Perkalian Turunkan Dulu Yang Bagian U Terhadap Y Tinggal 6 X Dikalikan Set Ditambah 6 X Y Tetap Set Turunkan Terhadap Y Set Sama Dengan 0 Nah Dari Sini Tinggal Disusun Doset Do Y Sama Dengan Titik Titik Dibagi Titik Titik Diisi Sendiri Demikian Kalau Bentuknya Implisit Coba Perhatikan Kembali Hasil Turunan Parsial Pertama Yang Sudah Kita Hitung Ini Fx Dan Fy Pada Perhitungan Turunan Parsial Pertama Kita Memperoleh Hasil Fx Dan Fy Keduanya Ini Merupakan Fungsi Dua Peubah Juga Karena Melibatkan Variable X Dan Variable Y Nah Kedua Fungsi Ini Dapat Kita Turunkan Masing-masing Terhadap X Dan Y Kembali Hasil Turunannya Ini Kita Namakan Turunan Parsial Kedua Sebagai Kita Lihat Satu Persatu Yang Pertama Fxx Ini Notasi Ini Artinya F Turun Ke X Kemudian Diturunkan Kembali Terhadap X Bisa Juga Dengan Notasi Ini Notasi Ini Artinya F Turun Ke X Turun Lagi Ke X Atau Notasi Ini Dan Definisinya Adalah Ini Kemudian Bentuk Yang Lainnya F X Y Ini Artinya F Turun Ke X Kemudian Diturunkan Ke Y Seperti Ini F Turun Ke X Kemudian Diturunkan Kembali Terhadap Y Nah Hati-hati Dengan Notasi Ini Notasi Ini Harus Dibacanya Yang Kanan Lebih Dulu Baru Yang Kiri Jadi Ini Adalah F Turun Ke X Baru Turun Ke Y Berikutnya F Y X Ini Adalah Artinya Turun Ke Y Kemudian Ke X Ini Turun Ke Y Kemudian Ke X Kembali Notasi Ini Membacanya Dari Kanan Dulu F Turun Ke Y Baru Ke X Dan Satu Lagi Adalah F Y Ini Artinya Turun Ke Y Kemudian Turunkan Lagi Ke Y Jadi Ada Empat Bentuk Turunan Parsial Kedua Untuk Memahaminya Coba Kita Perhatikan Contoh Berikut Ini Kita Akan Menghitung Turunan Parsial Kedua Dari Fungsi Ini Disini Turunan Parsial Pertamanya Sudah Dihitung Kita Sudah Bahas Ini Cara Menghitungnya Sekarang Akan Dihitung Turunan Parsial Keduanya FXX 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 Berarti Bagian Ini Kita Turunkan Terhadap X Hasilnya Adalah Yang Suku Pertama Dulu Suku Pertama Hasilnya Turun Terhadap X Menjadi 2Y Pangkat 3 Kemudian Suku Yang Berikutnya Ada 2 Yang Memuat X Yaitu Ini Dan Ini Kita Pecah 2 Seperti Itu Kita Gunakan Aturan Penurunan Dari Perkalian Jadi Ini Ditambah 2Y Dikalikan E Pangkat X Kuadrat Y Ditambah Yang Ini Tetap Dikali Turunan E Pangkat E Pangkat Turunannya Tetap Dikali Turunan Pangkatnya Terhadap X 2X Y Nah Ini Bisa Kita Sederhanakan FX Y Dicoba Sendiri Ini FYX Saya Hitung FYX Berarti Turun Ke Y Yang Ini Sekarang Turunkan Lagi Terhadap X Hasilnya Adalah 6X Y Kuadratnya Ikut Aja Ditambah Ini yang memuat X Ada 2 Kembali Pakai Aturan Perkalian Menjadi 2X E Pangkat X Kuadrat Y Ditambah X Kuadrat Tetap E Pangkat Kita Turunkan Menggunakan Aturan Rantai Sekuadrat Y Dikali 2X Y Demikian Dan Satu lagi FYY Bisa Dikerjakan Sendiri Oke Berikutnya Ada Satu Teorema Teorema Ini Mengatakan Bahwa Bila F Terdefinisi Pada Sebuah Cakram D Bayangkan Sebuah Lingkaran Dengan Pusat AB Bila FXY Dan FYX Keduanya Kontinu Maka Hasil Turunan Parsial Kedua Ini Sama Saja Turun Ke X Kemudian Turun Ke Y Atau Turun Ke Y Dulu Baru Ke X Hasilnya Akan Sama Saja Demikianlah Mengenai Konsep Turunan Parsial Assimal Sa scale Dob ‫ Saida Saida Saida